Hai Oke Halo semua balik lagi di rastrol channel dan di video bootering web kali ini jadi aku pengen mereview jensi ya yang pertama jensinya belum full upgrade jadi gue ngebahas dmg tapi kalau lihat di video-video guide orang lain si debilnya gila ya bahkan lebih sakit dari MC harusnya sejauh ini gua udah ngebuild dia level 70 dengan attack 1000 kredemik kredenya belum jadi karena belum dapat signature weaponnya dia lagi proses ngedapetin ya telannya sebatas gini dan gue pengen bahas kelebihan dan kekurangan dari jensi ini sendiri ya Oke kalau ngomongin kelebihan dia cuman satu ya dia DPS yang sakit banget melihat dari review-review orang lainnya itu doang yang bisa gue temuin karena memang dia cuman DPS bukan sub DPS sama sekali yang nggak bisa ngebah yang lain jadi emang harus dia jadi DPS dan harus sakit juga nah kalau ngomongin yang kekurangan ini yang gua rasa banyak banget ya yang bisa gua bahas dan yang bisa gua sebutin yang pertama itu mekanik dari hero nya sendiri atau karakternya sendiri itu ripet guys kalian harus ngehit empat kali kayak gini dan kalian baru bisa ngeaktifin yang skill E versi kedua ya terus habis itu ngehit empat kali lagi buat ngeaktifin skill E yang nyembur naga ini dan yang damagenya paling sakit kan ini tapi harus ngelewatin dari nyerang empat kali dua kali walaupun bisa dipaypas pakai swap kayak gini sekarang kita swap apalagi swap ke outro ya outro intro dia bakal instan masuk ke yang fase kedua dan tinggal nyerang empat kali buat ngelakuin yang naga ya tapi tetep gua ngerasa kalau dipakai buat lawan boss kadang kita tuh nggak ada kesempatan buat ngelawan nggak nggak ada kesempatan buat ngehit empat kali dan itu annoying banget buat dipakai tapi memang damagenya yang sakit ini dan cooldownnya cepet ya itu sih menurut gua yang cukup bagus cooldownnya udah cepet sembari kita nyerang apapun itu pasti udah kelar juga dan kekurangan berikutnya kalau karena disini sirk port circuitnya dia itu cuman keisi kalau pakai jensi ya pas lagi gini pas pakai mode terbangnya dia ini dan ini dikit banget ya karena buat ngisi ini ini kita perlu karakter lain yang dimana elemennya harus beda dan juga nggak semua karakter bisa guys kalau kalian lihat disini kenapa gua pakai yinlin sama Baizi dua karakter ini yang gua punya dan yang paling cocok sama si jensi ternyata ya jadi ada spesifik kategori serangannya itu harus koordinat attack nah koordinat attack itu gua jujur kagak tahu spesifiknya apa cuman ya kayaknya ini yang paling enggak tuh karakter yang off-field ya yang bisa nyerang off-field contoh kayak ultinya Baizi skill-nya yinlin kayak gini port circuitnya sih lebih tepatnya Nah itu yang termasuk koordinat attack-nya misalkan gini dia langsung ngisi setengah ya jadi kalau kalian nggak punya karakter-karakter yang punya koordinat attack yang gua lupa listnya apa aja kemungkinan kalian bakal kesulitan buat ngedapetin port circuit dari jensi ya dan itu bakal ngerepotin banget demenya seger ya walaupun belum ke-build aja udah bisa 20k tadi cript-nya dari ultinya dia jadi banyak banget kekurangannya ya bisa daripada kelebihannya karena kelebihannya ya pasti cuman bisa dibilang demek yang sakit itu tadi ya Nah pertanyaannya worth itu enggak buat diambil supaya enggak asli deh kalau kalian nggak mau ngerasain karakter yang kayak ribet kayak gini sih bener-bener enggak worth banget buat diambil we ini map barunya gue cukup suka sih desain ininya mirip yang salju-salju kalau digensin Dragon's Vein tuh ya cukup gede mapnya dan cukup banyak hal yang bisa dilakukan musuhnya juga varianya lumayan ya kalau kita lihat di yang review patch update tuh ada yang singa bisa kita naikin ada ini baru juga eksplorasinya sih puzzle-nya nggak susah ya sama aja kayak yang di awal-awal gue suka karena saya tidak mau ribet-ribet mengelarkan puzzle dan tersesatnya story-nya gue udah kelar sih dan pendek gue cuman butuh waktu sejam setengah mungkin buat ngelarin story ya gue suka nggak perlu panjang-panjang atau juga nggak bakal di baca juga gua baca terakhir-terakhir sih kalau gue ceritanya makin memperlihatkan kalau MC kita nih upi parah tapi kita nggak dikasih jawaban kenapa ya tetep MC kita nih gila dan upi guys tapi kita tetep nggak dikasih tahu alasannya tuh apa ya Oke gue pengen coba lawan ini ya musuh yang merah-merah nih udah lama nggak one hit udah lama nggak kena one hit segalanya di map pertama musuhnya kita kan udah mulai gampang-gampang karena level kita udah mulai tinggi tapi yang disini dia tetep one shot ya wujud aja kena efek dari belnya ya maka aku bisa menamatkan bos ini Pak gini sih gua mati gara-gara kena hit tadi ya di keras dan wuuh area eo e do ntar gue mau bikin dia enak nggak tuh for service tuh up apa nih apa deh kau bisa eh bisa nembak-nembak ya oke 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 gue nyerah masih banyak musuh yang bisa kalian ya dan ini world boss barunya ya ngelawan Jue naga yang ada di story gua suka sih fight-nya cuman kebiasaan dibuat ringwif kalau musuh gede tuh kameranya rada rada tidak jelas ya kalau musuhnya deket apalagi tuh udah pasti kamera kita ngangak ke atas ya enjir gua nggak bisa nge-dodge sama karena ini ukurannya kegedean ya karakter kita jadi kewetcil banget ini juga kalau menurut gua apa ya kayak susah di lawan Hai tapi combatnya seru sih apalagi yang pas di story modenya tuh kita bakal ada adegan terbang-terbang gitu gue bener-bener nggak terlalu bisa ngontrol jinsi masih aneh karena bisa sih nge-dodge di udara ya memang bagusnya itu kalau kita udah masuk fase terbang normal attack keempat kita kalau ke cancel pun ini enggak papa jadi masih mending ya ini Kak level 80 ya gua udah ul50 jadi musuhnya keras banget kemarin-kemarin sih gua ngelawan yang level 70 mah nggak sekeras ini oke dia stagering tersembur dulu Hai ulti aja langsung Oh iya gua lupa bilang jadi jinsi tuh kalau kita habis pakai skill yang nyembur dia gratis biasanya ngelakuin outro ya jadi kita bakal dapat outro intro gratis dari jinsi sih yang paling menarik dari karakter jinsi ya ini mah lama doang ya kan bisa tuh langsung penuh gila itu gue langsung penuh ya coba ya kalau penuh damagenya berapa ya 30.000 guys 30 oke mungkin ini konten terakhir yang bisa gue liatin di pet 1.1 ya yaitu itu lawan crownless hologram ya keren banget dan bikin pusing banget karena gerakannya tuh ada yang nggak bisa di parry kayak gitu ya tuh kayak dia copet banget nyerangnya waduh mati gue oke secara keseluruhan kalau pendapat gua worth it masih aneh buat dimainin gue masih mungkin masih bakal main terus untuk Wuthering Wave dan update-nya emang nggak banyak hitungannya ya cuman dikit banget storinya cepet war regionnya cuman satu lokasi doang dan kalau dari segi reward emang Kuro game baik hati dan tidak pikir ya terus ada update content game konten dua biji ya tronless hologram sama elusive realm jujur kalau yang elusive realm belum nyoba gua ada stats baru apa atau ada bug-bug baru apa aja ya masih perlu ngapalin pattern ya kalau boss baru memang masih susah dan ya menurut gue masih bagus untuk sekarang dan nggak terlalu mengecewakan walaupun misalkan kayak storynya pendek itu gua malah suka bos fight-nya gede tapi kameranya anda aneh-aneh tapi ya keren karena bosnya raksasa gitu jadi wajar ya gue juga nggak tahu gimana cara yang bener ngepasin kameranya biar bagus buat dilihat tapi gue rasa yang di bos naga itu mending daripada yang bos kura-kura banyak perubahan bagus ya dan gacha gua aja yang sial gua dapat ngedapetin jenis sampai ngabisin semua resource yang gua punya udah hard pity rate of nya kalah dapet kalkaro akhirnya yang kedua baru dapet jensi sampai sekarang gua udah belum dapet senjata dan masih pengen nge-nge-nge lanjutin sampai bisa gacha senjatanya atau ngedapetin signature nya jensi sampai disini videonya terima kasih udah nonton sampai sampai jumpa di video berikutnya guys